Halo teman-teman semua, kembali lagi di Youtube channel aku Sri Aulia Hari ini aku akan bahas kembali tentang keloid Nah untuk pembahasan di video ini, aku akan fokus ke size atau ukuran suntikan Serta dosis, dosis untuk penyuntikan di keloid Jadi buat teman-teman nih yang kemarin banyak tanya-tanya tentang ukuran suntikannya Dan dosisnya berapa, jangan skip, saya on terus Youtube channel Sri Aulia Mari kita bahas perlahan, semoga video yang aku berikan bermanfaat untuk teman-teman semua Let's go guys, mari kita bahas tuntas dan perlahan Pembahasan pertama yaitu suntikan Ini aku menggunakan size yang 3 mili ya guys Mari kita buka isinya Ini kodenya juga sama untuk penggantian jarumnya Kita buka yang ini ya guys Ini bisa dilihat dari teman-teman, bisa dilihat lebih dekat ini Ukuran suntikan yang aku gunakan Kenapa aku menggunakan ini? Karena ada beberapa yang komentarkah itu suntikannya terlalu besar Nanti sakit, bengkak Sebenernya mungkin ada yang lebih kecil lagi Cuma disini aku mau cepat, bukan artinya cepat-cepat sembuh ya Maksudnya mau cepat obat atau kenakotnya ini masuk ke dalam keloid aku guys Karena kalau terlalu kecil juga jarumnya, itu si cairan keloidnya itu akan susah sekali masuk ke dalam keloid Apalagi keloidnya yang lumayan besar dan sudah lama ya Ini guys size-nya nih Ini yang 3 mili Kodenya 23J x 1,1,4 Ini jarumnya nih size-nya ya Jarumnya seperti ini Ini jarumnya ya Buat aku oke aja dan aku tidak mengalami bengkak juga Jadi buat aku ini aman banget size ukuran untuk suntik keloid ini guys Ukurannya Oke kita lanjut ke dosis Dosis untuk suntik keloid pada saat saya melakukan suntik Ini berarti harus dinotip ya Size-nya harus dipertimbangkan atau diimbangi Berarti kalau mungkin size-nya lebih besar dari keloid yang seperti aku ini Mungkin bisa 2 kali lipat dosisnya Jadi kalau yang keloidnya sama ukurannya seperti aku ini Boleh mengikuti dosisnya seperti aku Let's go guys Kita masukkan dosis untuk suntik keloid Let's go Oke guys kita lanjut ke dosisnya ini masih ada sedikit ya Jadi mudah-mudahan bisa membantu memberi informasi ke teman-teman semua Dan semoga benar-benar pas Oke ini guys dosisnya Boleh di zoom atau di perlihatkan pelan-pelan Ini dosisnya berarti 1 per 2 atau setengah Ini dosisnya Ini dosis dengan ukuran keloid aku Seperti yang tadi aku informasikannya Itu untuk keloidnya Jadi mungkin kalau lebih besar bisa ditambahkan lagi dosisnya dinaikin Atau mungkin keloidnya lebih kecil berarti turunin aja lagi dosisnya Oke guys itu saja video yang aku bakal share atau informasikan tentang keloid Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya Semangat buat teman-teman yang sedang mengobati luka keloidnya Semoga lekas sembuh dan tetap semangat fokus konsisten untuk suntik keloid Taraaa semua See you next book aku berikutnya Bye bye